Saudara jenazah mantan guber Papua Lukas NMB dimakamkan pada siang ini. Prosesi pemakaman dihadiri oleh ribuan warga. Pemakaman jenazah Lukas NMB di Koya Tengah, distrik Muaratami, kota Jayapura, dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Timur dan juga dihadiri ribuan warga Papua. Sebelumnya, jenazah Lukas NMB dilaporkan terlambat tiba di rumah duka. Jenazah NMB tiba di Jayapura pada Kamis malam akibat kericuhan yang terjadi saat jenazah diarak oleh warga. Dan bagaimana suasana kota Jayapura pasca kericuhan pada Kamis kemarin? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Findi Rakmeni di sana. Findi, selamat siang. Bagaimana kemudian situasi terkini di Jayapura? Apakah sudah kembali kondusif? Ya, selamat siang Isko dan juga saudara untuk situasi kota Jayapura sendiri pasca kerusuhan yang terjadi pada Kamis kemarin. Memang saat ini situasi sudah beransur kondusif untuk wilayah Kabupaten Jayapura sendiri. Dari penontonan kami bahwa masyarakat sudah kembali beraktifitas, beberapa toko yang berada di jalan utama juga sudah kembali buka dan melakukan aktivitas seperti biasa. Sementara untuk kota Jayapura khususnya dari daerah Abepura menuju ke distrik atau ke rumah duka ini memang dari sepanjang perjalanan tadi kami melihat masih sepi seperti itu karena toko maupun sualayan supermarket yang berada di pinggir jalan ini masih tutup seperti itu. Karena memang ini sebagai upaya untuk mengantisipasi karena rencananya setelah pemakaman Lukas NMB selesai digelar hari ini nantinya masa ini akan kembali. Sehingga memang saat ini masyarakat masih berjaga atau mengantisipasi seperti itu apabila kerusuhan kembali terjadi seperti itu. Sudah mulai kondusif untuk suasana di Jayapura pasca kedatangan jenazah dari Lukas NMB khusus dari Bandara Stanting. Nah lantas bagaimana untuk proses pemakaman Lukas NMB hari ini? Apakah kemudian ada upaya kepolisian untuk mencegah kerusuhan berulang selain mungkin menghimbau kepada masyarakat untuk menutup sejumlah toko ataupun juga aktivitas khususnya di Abepura dan juga Muaratami? Findi? Ya Sisto untuk pemakaman sendiri saat ini proses ibadah pemakaman ini sementara berlaku. Tadi dimulai sekitar 11 waktu Indonesia Timur, dimulai dengan ibadah. Kemudian juga saat ini masih ada sambutan-sambutan seperti itu dari pemerintah Provinsi Papua, dari pihak keluarga dan juga pihak gereja. Dan setelah ini nanti atau setelah ibadah ini selesai akan dilakukan dengan prosesi penghormatan di mana seluruh masyarakat Papua diberikan waktu untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mantan gubernur Papua Lukas NMB sebelum dimakamkan nanti. Nantinya setelah pemakaman selesai memang ini yang diantisipasi oleh pihak kepolisian dari Kepolda Papua maupun kepolisian besok jaya pulang total untuk mengantisipasi masa yang akan kembali ke rumah masing-masing yang ada di Sentani, kemudian ada di Gerom dan beberapa daerah lainnya. Memang dari keterangan Kepolda Papua tadi malam menyebutkan bahwa kemulangan atau kepulangan para masyarakat yang melayat ke rumah duka ini yang menjadi prioritas penemanan. Sehingga nanti saat mereka pulang nanti tidak ada lagi gesekan antara masyarakat atau korban yang mengalami kebakaran atau rumah-rumah mereka dibakar seperti itu. Sehingga ini memang nantinya menjadi perhatian kepolisian. Kemudian juga untuk mengantisipasi adanya gesekan antara masyarakat juga nantinya pihak kepolisian Kepolda Papua bersama dengan pemerintah Provinsi Papua akan menyediakan bus bagi para pelayat ini untuk kembali ke rumah masing-masing. Seperti itu siswa. Di tengah guyuran hujan proses pemakaman Lukas NMB ini masih berlangsung dan juga akan menunggu proses pengorangatan dari pihak Kepolda dan juga dari Pempros juga penyediaan bus untuk mencegah adanya gesekan antara warga di sana. Nah, yang jadi perhatiannya juga adalah apakah kemudian polisi sudah mengantongi identitas pelaku, Findi, terkait kerejuan kemarin? Ya, memang saat ini masih dilakukan identifikasi terhadap oknum pelaku yang melakukan pembakaran terhadap sejumlah pertokohan rumah warga yang berada di sepanjang jalan dari Wayena Distrik Heram menuju ke rumah duka ini sendiri. Dari keterangan yang kami dapatkan dari Polda Papua bahwa memang saat ini masih dilakukan pendalaman untuk mengungkap pelaku pembakaran ataupun pengusahaan sejumlah fasilitas oleh masa yang mengungkut di arah-arahkan penasar lukas NMU tadi malam. Baik, kami akan nantikan update terkait identifikasi dan pendalaman dari pihak kepolisian dan juga kami berharap untuk proses selesai, proses pemakaman lukas NMU ini akan berjalan dengan lancar tanpa adanya gesekan masyarakat di sana. Terima kasih Vini Rakmini yang melaporkan langsung dari Jayapura, Papua.